Sahabat bisa jadi menyampaikan sesuatu yang pada saat itu kita belum mau menerima Tapi coba cek apakah tidak menerimanya karena egoisme kita Karena nafsu kita Yang kemudian kita berselisih pendapat tentang itu Karena sahabat-sahabat yang baik sebetulnya tidak menginginkan kita terjerumus di dalam kenistaan Jadi itu sebetulnya sahabat itu sejak dari sananya Sejak dari awal penciptaan ruhnya sudah seling mengenal Jadi kadang-kadang ada orang yang baru kenal satu jam tapi sepertinya dekat sekali Ya dekat sekali Ya salah satu staff pengajar bahkan sekarang beliau yang mengurusi di SMAIku juga sama dulu Sampai ke Cirebon itu ada kedekatan gitu Sampai kesini beliau bercerita gak tahu Saya lihat bu ya itu ada sesuatu yang menarik katanya Sampai jauh-jauh datang kesini Kedekatan Nah itu yang kita sebut namanya bersahabat itu disitu